Kemarin, saya coba untuk memasang room asli Xiaomi Redmi 2 Prime untuk mengembalikan struktur partisi aslinya melalui program Orange Fox Recovery. Dan, saya juga sempat melakukan flash ulang Orange Fox Recovery dengan tujuan untuk mempermudah saat akan melakukan kustomisasi lagi. Tapi sayangnya, usaha tersebut gagal dan mengakibatkan ponsel hanya mentok pada logo Xiaomi. Untuk sebabnya, saya sendiri tidak tahu, karena proses flash berjalan tanpa masalah. Sedangkan, setelah itu, kondisi ponsel jadi gagal but, hanya mentok pada logo Xiaomi. Peringatan, aktivitas ini mengandung resiko dan dapat merusak ponsel. Biasakan untuk menonton sampai selesai, agar semuanya jelas. Aktivitas ini, dilakukan pada lingkungan yang aman, segala efek sampingnya, silahkan ditanggung sendiri. Hari ini, saya akan mencoba untuk mengatasi masalah gagal but, mentok logo, pada ponsel Xiaomi Redmi 2 Prime. Untuk peralatannya, saya menggunakan sebuah komputer Linux, paket Android tools yang didalamnya terdapat program ADB dan fastboot, dan firmware original untuk Xiaomi Redmi 2 Prime. Catatan untuk firmware yang saya gunakan, disini, saya menggunakan firmware ofisial MIUI versi 9, yang berbasis Android versi 5.1, dengan tipe flash melalui fastboot. Saya, memilih tipe flash menggunakan fastboot, karena program recovery yang saya flash sebelumnya, juga mengalami gagal but, alias, tidak bekerja. Jadi, satu-satunya cara yang saya miliki, adalah dengan menggunakan mode fastboot. Oke, akan saya mulai dengan memasukkan ponsel ke mode fastboot, caranya, dengan menekan tombol power dan volume turun secara bersamaan, saat ponsel dalam keadaan mati. Setelah ponsel dalam mode fastboot, saya hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data. Beralih ke komputer, saya membuka program terminal emulator, lalu login sebagai root karena fastboot memerlukan izin khusus untuk bekerja. Perintahnya adalah, sudo, su. Sebagai informasi, jika komputer yang saya gunakan, adalah komputer dengan sistem operasi Fedora Linux. Jika kalian menggunakan sistem operasi lain, silahkan disesuaikan. Selanjutnya, saya periksa status ponsel di komputer melalui fastboot, dengan perintah, fastboot devices. Bagus, ponsel terdeteksi sebagai fastboot device. Kemudian, saya periksa ulang berkas-berkas yang sudah saya siapkan. Perintahnya, LS. Di sini bisa kalian lihat, ada dua berkas saja, yaitu, TWRP Release Oficial Terbaru, dan, berkas room itu sendiri. Berkas-berkas ini, bisa kalian dapatkan melalui link yang saya sertakan pada kolom deskripsi. Selanjutnya, saya ekstrak berkas room MIUI, dengan perintah, tar, xvf, nama berkas. Setelah selesai mengekstrak room MIUI, saya pindah ke folder hasil ekstrak, dengan perintah, cd, nama folder. Dan, karena nama folder sangat panjang, saya hanya perlu mengetik 2 hingga 3 karakter pertama saja, kemudian menekan tombol tab, untuk menggunakan fitur auto-komplet. Di dalam folder room MIUI, saya melakukan sedikit perubahan, pada file, flashall.sh, menggunakan nano-editor. Perubahan yang saya lakukan, adalah pada opsi restart yang berada pada baris paling bawah. Saya akan melewati tahap ini, yaitu tahapan restart, karena saya ingin memasang program TWRP Recovery langsung, setelah proses flashing stockroom selesai. Jadi, saya tambahkan simbol pagar, pada kolom pertama baris ini. Dan setelah semuanya oke, saya tekan tombol kombinasi Ctrl dan O, untuk menyimpan, kemudian Ctrl dan X, untuk menutup program editor. Sampai di sini, semua persiapan telah selesai, dan telah tiba waktunya untuk melakukan flashing. Perintah flash untuk mengembalikan ke kondisi stock, adalah, bus, flashall.sh. Kemudian tekan enter, untuk memulainya. Tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk flash, semuanya tergantung pada kualitas kabel dan spesifikasi komputer yang digunakan. Dan pada komputer saya, prosesnya memakan waktu sekitar 3 hingga 4 menit. Selesai memflash stockroom MIUI 9, saya kembali ke folder sebelumnya, dengan perintah, cd.titik, untuk memflash TWRP Recovery. TWRP Recovery, saya flash dengan perintah, fastboot, flash, recovery, nama file. Terakhir, saya restart ponsel ke mode normal dengan perintah, fastboot, reboot. Sekarang, ponsel sedang melakukan penyesuaian untuk pertama kalinya, dan memakan waktu yang cukup lama. Pada saya, waktu yang dibutuhkan untuk pertama kali masuk, adalah sekitar 10 menit. Nah, guys, setelah menunggu sangat lama, akhirnya masuk juga ke MIUI 9, Xiaomi Redmi 2 Prime. Saya akan melakukan sedikit pengaturan awal terlebih dahulu. Inilah dia, MIUI 9, dengan Android versi 5.1, pada Xiaomi Redmi 2 Prime. Responnya sangat ringan, mungkin karena masih menggunakan Android versi lama, dan belum ditambah aplikasi lain. Lagi pula, official room MIUI versi Cina ini, sama sekali tidak memiliki komponen Google. Jadi, proses latar belakang, jelas berkurang cukup banyak. Sekarang, akan saya coba mengakses TWRP recovery yang saya pasang bersamaan, saat proses flash stock room tadi. Apakah dapat diakses, atau tidak. Untuk masuk ke mode recovery pada Xiaomi Redmi 2 Prime, tombol kombinasi yang digunakan adalah, kedua tombol volume, dan tombol power yang ditekan bersamaan, saat ponsel dalam keadaan mati. Nah, bagus. Ternyata, program TWRP bisa diakses, jadi, saya bisa melakukan kustomisasi dengan mudah, jika ingin. Dan baiklah, itu dia langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ponsel Xiaomi Redmi 2 Prime yang gagal booting, hanya mentok pada logo saja. Terima kasih telah menonton, subscribe jika kalian suka, dan, sampai jumpa lagi.